Pernahkah Anda ketika sedang duduk di suatu tempat, entah itu di taman, di restoran, dan sebagainya, lalu tiba-tiba ada seekor kucing mendekati Anda? Menurut Anda, apa alasan kucing tersebut tiba-tiba mendekati Anda? Tentu, dari sudut pandang kita sebagai manusia, perilaku kucing seperti ini menimbulkan beberapa pertanyaan. Seperti misalnya, apa alasan kucing tersebut tiba-tiba mendekati, apa maksud mereka, dan adakah pertanda tertentu ketika kucing tersebut mendekati seseorang? Oleh karena itu, untuk menjawab berasa penasaran ini, mari kita bahas bersama. Menurut beberapa sumber, ada beberapa alasan kenapa kucing mendekati seseorang atau dalam hal ini manusia. Alasan pertama adalah karena mereka ingin meminta makanan. Ketika merasa lapar, kucing cenderung akan mencari makanan dimanapun makanan itu berada. Mereka akan melakukan apapun untuk mendapatkan makanan tersebut. Tak itu dengan berguru, mencuri, ataupun meminta kepada manusia. Oleh karena itu, jangan heran jika ada sekor kucing yang tiba-tiba menghampiri karena mungkin saja kucing tersebut hanya ingin meminta makanan. Apalagi jika kucing tersebut memiliki penjiuman yang tajam sehingga mereka akan mengetahui jika orang tersebut memiliki makanan. Alasan kedua kenapa kucing mendekati manusia adalah karena mereka ingin meminta perhatian. Meskipun kelihatannya cuek, ternyata kucing merupakan salah satu hewan yang suka mencari perhatian, terutama dari pemiliknya ataupun orang yang disukainya. Apalagi jika kucing tersebut memang sudah akrab dengan kehadiran manusia. Ketika sedang merasa kesepian ataupun kunduasan, kucing cenderung akan mendekati manusia untuk mencari perhatian, entah itu ingin mengajak bermain ataupun hanya sekedar ingin dielus. Oleh karena itu, jika Anda didekati oleh seekor kucing, cobalah untuk memberikan mereka perhatian karena bisa jadi kucing tersebut menginginkan perhatian Anda. Alasan ketiga kenapa kucing mendekati manusia adalah karena kucing tersebut merasa penasaran. Alasan ini mungkin terlihat tidak meyakinkan, namun hal ini mungkin saja ada benarnya. Kucing merupakan hewan yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, mereka bisa melakukan apapun untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Dalam hal ini, ketika seekor kucing mendekati manusia, bisa jadi kucing tersebut merasa penasaran dengan sesuatu yang ada pada manusia tersebut, entah itu dari baunya, gerak keriknya, ataupun dari penampilannya. Dan ketika kucing tersebut sudah berhasil memuaskan rasa ingin tahunya, biasanya kucing tersebut akan pergi begitu saja. Alasan keempat kenapa kucing mendekati manusia adalah karena mereka ingin meminta pertolongan. Meskipun hal ini tidak banyak terjadi, namun ada beberapa kasus di mana kucing mendekati manusia untuk meminta pertolongan. Seperti misalnya seekor kucing yang sedang hamil besar mendekati manusia untuk meminta pertolongan dalam proses melahirkan anaknya. Atau bisa juga seekor induk kucing yang meminta pertolongan pada manusia untuk menyelamatkan anaknya yang terjebak di suatu tempat. Selain itu, kucing yang sedang terluka biasanya juga akan mengeong meminta bantuan pada manusia di dekatnya. Alasan kelima kenapa kucing mendekati manusia adalah karena kucing menyukainya. Kucing terkadang akan mendekati orang-orang yang disukainya, entah itu karena kucing sudah mengenal orang tersebut atau karena orang tersebut dapat memberikan rasa aman dan nyaman untuk kucing tersebut. Dalam hal ini, kucing bisa saja mendekati dan langsung duduk di pangkuan orang yang disukainya. Kucing memiliki tingkat kewaspadaan yang tinggi, mereka cenderung akan menghindari segala hal yang menurut mereka dapat membahayakan dirinya. Oleh karena itu, mereka pasti akan selalu berada di tempat yang menurut mereka bisa memberikan rasa aman dan nyaman, termasuk dalam hal ini berada di dekat orang yang disukainya. Alasan keenam kenapa kucing mendekati manusia adalah karena mereka ingin menandainya sebagai miliknya. Kucing merupakan hewan teritorial, mereka akan menandai wilayah yang menurut mereka menjadi miliknya dengan urin ataupun bau miliknya, entah itu di tembok, di pohon, meja, kursi, dan sebagainya, termasuk dalam hal ini kepada manusia yang disukainya. Meskipun manusia bukanlah sebuah benda ataupun wilayah, namun kucing bisa saja mengklaim bahwa manusia yang disukainya tersebut adalah miliknya. Oleh karena itu, mereka akan menggosokkan kepala dan badannya pada manusia tersebut dan meninggalkan bau peromon sebagai tanda kepemilikan. Jadi itulah 6 alasan kenapa kucing mendekati manusia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video menarik berikutnya. Sampai jumpa di video ini sampai jumpa di video ini. Sampai jumpa di video ini.